Polda Sumatera Selatan menggelar acara Welcome Paradeka Polda Sumatera Selatan. Acara ini dilangsungkan di halaman Mapolda Sumatera Selatan yang diikuti oleh seluruh anggota Polri Sumatera Selatan. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Priyo Widianto mengatakan, ia akan melanjutkan program yang sudah dipaparkan yang mana sampai bulan Desember anggaran program Polri harus tetap berjalan. Ia juga menambahkan pekerjaan rumah yang masih menunggu di tahun 2020 ialah tujuh kepala daerah yang akan melaksanakan pilkada dan harus mulai disiapkan perencanaan pelaksanaannya agar tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kemarin juga beliau sudah menguaparkan laporan kesatuan tentang bagaimana situasi kondisi di Polda Sumatera Selatan. Oleh karena itu kewajiban saya adalah menindaklanjuti apa yang sudah menjadi kebijakan beliau. Dan PR kita tahun 2020 adalah tujuh kepala daerah yang akan melaksanakan pilkada. Dan itu menjadi atensi kita untuk bisa kita persiapkan percanaannya termasuk bagaimana pelaksanaannya supaya tidak ada dari kejadian yang menjadi perhatian kita.